Hai tindak wana bu hmm oke oke enggak enggak nembi mawan Tuki matiun wong gg matiun oke lampa-lampah jalan-jalan hehehe Kulon diang mawan gmonggo tapi wanane bu tapi Oh gitu temen-temen ya ini juga cukup banget temen-temen ya Pada yang pinggir Jureng bawah sana Udah lempot Udah tau ibunan yang tadi Nyobain berapa kali Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada kesempatan pagi hari ini Saya sedang berada di Tengah-tengah pertigaan Itu kalau ke kiri itu bisa ke Telakadringo Cuma ke kanan itu ada pelang sebenarnya Yang dulu itu ke arah Dugohan Gunung Alang Dan dari sana Pertigaan sana itu yang arah dari sana Itu dari arah Dieng Kasiran juga Saya menuju ke kampung Dugohalang teman-teman ya Ke kanan ya Seperti apa Perjalanan kali ini Dan ekspor pedesanya Ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Kita let's go teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Jalannya udah lumayan bagus Bagus ya Cuma agak bergelombang Bergerunjal Soalnya gitu Pokoknya kalau ban-ban yang keras Itu akan terasa batu Kencangannya Makanya harus di Kampasin sedikit Roda depannya terutama Tuh Bludak ya Dugoh Gunung Alang ini Adalah masuk desanya Desa Gerlang ya teman-teman ya Desa samatannya Kecamatan Beradu Kabupaten Batang Jawa teman-teman Dulu pernah ekspor sini teman-teman Jadi sekarang pengen update lagi Tentang perkampungan disini ya Kampung ini Dugoh ini Terletak di Terbilang menjil ya Menjil ya Jauh dari Desanya malah Desanya agak jauh Pusat desanya agak jauh teman-teman Jauh Dan Tandakan sedikit Dan Sampai kiri itu Terlihat Seperti ada longsoran ya teman-teman Dulu pernah Longsor Terputus juga Jalannya ada arah sini Nanti akan saya akan tahu Luluh ini Ini ada jalan baru sepertinya Nah ini yang kiri itu Jalan baru sepertinya Mau dibikin jalan baru Nah yang longsor Saya katakan tadi itu Yang sebelah kanan Bu Nah ini sebelah sini teman-teman Yang saya katakan tadi Sempat terputus ya Karena longsor Ini lumayan Dalam banget tuh Teman-teman ya Ini kalau berdiri di pinggir Tepi sini itu Pokoknya Kerih Kakinya itu gemeter ya Nah makanya mungkin Itu dibikin jalan Di sebelah atas itu Jalan baru ya teman-teman ya Oke Kita alih sebelah sini Tidak dekat loh Tampoknya Tidak dekat Tidak begitu jauh Dari tempat pertigaan Tadi kita opening Lampas aja ya Masih agak trauma Kalau turunan Nah itu samping Kanan itu ada lumut-lumut Yang bikin ngeri itu Saya pernah ngepot ya Tandakan itu nge-sot Karena nang rem Remnya Rem depan lagi Aduh Kita turunan jahit Langsung Terlihat pintu gerbang ya Pintu gerbang Masuk Dukuh Jadi pertulisan seperti ini Selamat datang Dukuh Gunung Alang Desa Gerlang Tempat teman Oke Kita tinggal Nyari parkir saja Sebenarnya ini Parkir di mana Naknya ini Parkir mana Parkir di sini atau gimana ya Oke lah kita lanjut Sampai di sana nanti ya Oke Sampai lah kita di perkampungan ya teman-teman ya Pagi ini sangat tenang sekali Terdengar suara burung apa ya Burung Cuit Apa sih burung itu Burung kedase Teman-teman Nah ini lihat Pocah ini Ternyata di pegunungan juga ada sepeda ya Manana juga mainnya main sepeda teman-teman Tuh Itu Tanjakannya juga lumayan loh Tuh Saya lihat itu Lihat Kuat enggak dia Kuat enggak Kuat loh ternyata ya Tuh Di sebelah sana Itu Itu Masuk ke arah gunung ya Gunung ke Ladang teman-teman Di bawah juga sama Pagi ini bener-bener suasana ya Cerah ya Cerah tenang Jadi begini ya Kalau hidup di kampung Di dukuan seperti ini Duh Suasananya ya Allah Tenang Pokoknya bikin ayem lah Rumahnya sini dek Oh rumahnya sini adiknya Ternyata Oke Kita coba jalan-jalan lagi teman-teman ya Jalan-jalan ke arah mana Ke bawah mungkin ya Itu ada anak kecil Itu ada juga yang Berangkat ke ladang ya Ini jam 7 teman-teman Jam 7 pagi Tapi sinar matahari udah Full Menyinari Perkampungan ini teman-teman Kalau biasa yuk Nah ini yang berangkat ke ladang Barangkali mau nandur ya Mau nanam Mau nanam ya Ya mau nanam teman-teman Nanam bibit kentang ya teman-teman Tidak ada bu Eh Terima kasih mas Oke Nambih maan untuk kita Lampak-lampak jalan-jalan Oke Lampak-lampak jalan-jalan Oke Mas itu bu di Kulau di yang maan Oke Mau gak? Tepih wana nih bu Tepih kok Tepih Oh gitu teman-teman ya Kebaikan orang kampung seperti itu Bersapa Terus apa namanya Suruh mampir gitu teman-teman Walaupun dia sebenarnya mau berangkat ke Beliau ini mau berangkat ke ladang Itu teman-teman ya Nah ini Perkampungan rumah-rumahnya ya teman-teman Langkung mbak Tidak mau mbak Oh ada anak kecil teman-teman Tendang-tendang Teman-tendang Teman-tendang di langkung Adik itu siapa sih? Belum nanam apa tuh? Ya Aldi Dia ada di sekolah Terlalu Udahfireng kubat Summer Lu bayah Mau jajan nggak Mau? Mana ya? 登録j simply ni Nah ini dia jalan-jalan sehat sehat senang senang alhamdulillah oke pinter saya ingin menggunakan jadi saya jalan-jalan jalan-jalan seperti yang di sini saya sudah potong saya sudah potong saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu oke teman-teman katanya di bawah itu ada gudang gudang apa ya ya gudang kentang teman-teman karena ini bagian kita memang di sini petani kentang, oh iya kita akan coba ke sininya, wah ini sudah mentok teman-teman, mentok ke ladang, sebelahnya sudah jurang, jurang oke lah, kita balik saja waduh, halo di buatan sekolah oh libur ya, libur oh iya libur betul kurun betul, peng-peng eh, kurun betul betul, 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 betul betul, 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 betul oh tak meri ada lagi oke, kelas pintan dah? kelas sekali STMP? ini SMP tempat ini? Tengkasiran Tengkasiran oh, tengkasiran oh, oke karena terdekat sini ya, kasiran ya, beda wilayah kabupaten oke 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 oke, aku lalu dieng dieng mau, wun kalau? masukan di tengkasir oh, masa di tengkasiran ini ganti dia dieng dieng nanti ke dieng ano di tengNe WEB emang km �� messages tiap Ibu SD terpengar ke-gerlang kenapa? Ini SMP berapa tanya? SMP sebelah pedi Sebelah mana SMP? SMP ini? SMP di belado sebelah ini sih sebelah pun di sini SD gila pertelan nggak? eh, enten SMP ya Riko? enten pertelan Riko sih? oh ternyata ada juga SMP ya teman-teman, cuman agak jauh SD juga ada, cuman agak jauh ya lebih deket kasiran, oke gimana teman-teman? bareng? letak sama Riko, oke? oke, teman-teman kita lanjut lagi nah ini ternyata SD nya ya teman-teman ya SD di Padukuan ini kampung ini ada 6 kelas katanya sampai kelas 6 bener nggak sih sampai 6 ya? saya lihat pintunya cuman ada 1, 2, 3, 4 ada 4 pintu ya tapi kata ibu tadi seperti itu kalau ujian, tapi di gerlang sana jalan yang ngos-ngosan ya Allah ya dan depannya ini lapangan ya lapangan jebola cukup luas oke, kita lanjut ke sana lagi teman-teman dan rumah-rumah di Padukuan ini terbilang cukup bagus ya, sangat bagus memang rata-rata juga permanen ada yang tingkat-tingkat juga banyak menentu depan sana masjid juga bagus semoga biasa ya Allah ini kita turunan nih atapnya rata-rata menggunakan seng ya ciri khas pegunungan seperti ini ya teman-teman atapnya seng rumahnya berteras hering berundak langgong pak langgong pak langgong pak langgong pak langgong pak langgong pak langgong derok jalan-jalan kita masuk ke gang ya teman-teman ya itu arah sana mungkin arah ke ladang juga teman-teman ladang ya kita coba kesana turun coba deh langgong mas rumahnya udah bagus-bagus ya teman-teman ya gedung-gedung seperti ini jauh pokoknya bu ini mana bu oh ini dah mentok rumah terakhir sepertinya ya rumah terakhir itu man dalam banget itu ya Allah bawahnya tinggi papa dalam banget tuh luar biasa keren teman-teman pemandangannya tapi cuman itu ekstrim banget ini saya pikir ini nempel banget sama jurang ini kalau nggak hati-hati kleset ini tapi dicoran itu digaris-garis-garis lubang gitu biar nggak terlalu licin tuh ini nempel jurang nih teman-teman ya karena di bawah sana tepat tuh jurang sepertinya kita intip coba ini ini rumah paling pinggir ini paling pinggir tuh jurang ya bawah sana sana udah lempat jurangnya ya Allah udah lempat motor juga bisa lewat sini teman-teman motornya kita coba lihat motornya teman-teman nek udang ngeri bata mas nek udang ngeri bata mas keri ya lunyu ya teman-teman licin teman-teman ya kalau hujan jalannya dalem banget itu teman-teman wano mas wano ngapasih nandur apa-apa ngobat lagi ngobat mas ya woi oh pakirnya sini ya mas pakir mas eh tapi itu mas ngendap ya ngendap ya oh emasnya pakir sini tadanya ladangnya sebelah sana ya kita coba intip sana teman-teman yuk eh tapi gak jauh sampai bawah kita lihat sampai situan aja kok terkenal suara guguk menggaung ya di sebelah sana teman-teman saya yakin mungkin eh karena ini dekat hutan ya teman-teman ya masih juga banyak apa hama babi ya nah itu hutan teman-teman hutan semua itu itu gunung apa saya gak tahu pokoknya gunung itu lah itu banyak hutan rimbun ya hutan lebat ya teman-teman wuh sampai sama tadi buknya tadi itu keterintip ya ini oh sini ternyata lu oh merikita mas bu tapi kira tepih oh sini lagi ngobat tuh mas sama ibunya lagi ngobat lagi ngobat udah lem banget ya Allah itu motor juga sampai sana motor itu gak tahu lewat mana itu motor-motor sampai sana itu motor-motor gunung ya kita lihat sekilingnya teman-teman jadi disini juga mayoritas tanaman petani kentang ya teman-teman sayurannya ada juga tompang sari dengan lonjang seperti ini lonjang ini kentang ya tuh rumah-rumahnya penuh nempel nempel jurang tuh ini nempel jurang juga ngeri sedap yakin tapi saya lihat bang di kampung ini makmur teman-teman ya dari dilihat dari rumah-rumahnya yang super keren gedong semua rata-rata tuh sampai sana tuh lawan pertaniannya sebelah sana ada hutan sana juga hutan gak tahu itu gunung apa ini gua gunung apa bu gunung apa bu ini gua ngga sekelinting baru kelinting baru kelinting baru kelinting baru kelinting baru kelinting berarti gunungnya sekelinting kelinting gunung kelinting katanya ibu ya tuh gunung kelinting lodge belas sana itu gunung gundul saya tahu cuman gak begitu kelihatan dari sini ada gunung gundul sebelahnya sana ngeri ngeri sedap ibu ya udah mahir nih menggunakan diesel udah mahir belom bisa temen-temen belum jadi ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya udah tahu ibunya yang tadi lah ini nyobain berapa kali lah ini ibu ya ibu ya ibu ya beri kok bu tapi sangat bu ibu ya ibu ya buat tenang ya kanan tapi masnya itu ke bawah sana bu ke bawah sana jiran ini tadi turunnya enak sekarang naiknya lumayan jadi emang luar biasa ya kejuangan para petani di pegunungan seperti ini naik turun bukit yang kadang licin jalannya kalau pas hujan licin jadi salut lah baik para petani pegunungan di Indonesia saya masih ngawasan-ngawasan ya tadi menaiki haa bukit halo ya laku gak pak di shoting malah peti di buatan sekolah buatan sekolah buatan olipur kelas winten kulang kali kali kulang kelas 9 hah kok gedennya podoh ya agengnya podoh ini kelas winten kelas 1 kelas 1 kelas 1 kelas 1 ada drupodoh ya 1 2 4 gede kembali lagi kembali lagi kembali lagi karing karing ya temen temen ya materinya bagus jadi memang di tiap-tiap gangnya sudah ini temen-temen ya apa cor semua burung-burung bu, wano? oke langkung mbak halo dik langkung bu masih berasa ngos-ngos aneh saya belum sarapan saya sorry tadi ga di warung ga ada yang buka langkung mbak kering nopo 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 sambil kering ya mbak panas matahari sangat jauh sekali pagi ini nopo nopo mbak nopo 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 Om Batur 5.000 lumayan kancer perut alamak bangung mbah karen ngomong mbah oke mau ngga ee kok setelah tereng sampun kelas pinten kelas pinten tereng kelas dua masa sih kelas dua tereng sekolah tereng sekolah tereng buk tereng 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 siapa namanya? namanya Sinta namanya namanya Sinta namanya Ilham Ilham Hika Sikra Hika 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 Oh kira ini Sikra eh mbah pake mulai mbah cukeng mbah sehat mbah ajang temuti ajang kerepekan oh kerepekan oke pake mulai ngga pake mulai ngga hehehe berarti kita jodoh mbah hehehe di anak-anak di anak-anak di anak-anak di anak-anak di anak-anak penyakit betul Pak Sintun guys Pak Sintun? 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 oh ini napa rendel lagi namanya? iya namanya rendel rendel itu tentang yang yang soriran kecil-kecil seperti itu rendel saya juga enak dibikin napa ini yang beladun apa ini? iya ini nganu gunung alang iya iya maksudnya damel ini di sayur baladun nampak-nampak ini? oh kacang di bibit bibit gak sakit? iya bibit sayur pakan-pakan iya di sate saya ini lagi pintar ini saya ini 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 kawannya oh ini 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 15 14 14 kalau ini 19 19 ini 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 yang ini itu ini ini Diang Diang ini di tepian lagi teman-teman, pinggiran kampung ini langsung curang ya teman-teman ya, ini rumah bagus banget ini pinggir-pinggir ya, seperti ada longsoran bukan ya, sebelah sana ya jam-jam segini memang banyak ya aktivitas di ladang itu banyak pemandangan ya Allah, luar biasa, nikmat mana lagi yang kudus setahkan suasana tenang ya, terdengar hanya suara rawangan-rawangan motor gunung itu teman-teman yang membawa hasil panenan atau aktivitas di ladang ya, kebun wow, 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 rawangan motor-motor gunung itu, kalau nggak seperti itu ya mungkin kesengaja dibikin seperti itu ya, biar menambah power atau tenaga di popok gerang poti, gerang pot racing itu, itu longsoran bukan ya, sepertinya longsoran kalau kita jalai bawah itu sampai mana, sampai lembah sana, terus sana gunung hutan ya teman-teman luar biasa lu ya Allah, saya yakin orang-orang kota kalau tinggal di sini atau berminggu di sini lah, bermalam di sini di ya dua atau tiga hari, saya yakin orang betah teman-teman dengan suasana yang seperti ini kita sampai sini aja ini, kalau ke Jawa nanti naiknya lumayan ya, ya itu longsor teman-teman, sepertinya tuh dari atas sana longsor di sebelah sana ada yang terpintas lagi warga yang dikepun naik motor ya, seorang bayi sana tuh jauh di situ gunung apa ya, gunung apa, saya nggak tahu teman-teman itu udah namanya, saya nggak tahu kita tadi itu dari sana teman-teman ya, sebelah sana sekarang kita berjalanin dari sini, arah ke kiri atau mungkin arah ke barat sepertinya di bawah sana ada aktivitas di sini juga ada pohon, ini teman-teman, pohon apa, pohon kates atau pohon karika ya cuman kayaknya nggak berbuah ada juga itu teman-teman ya, ini bunga pancawana juga ada, ini mawar apa sih ini lagi nanam teman-teman, nanam kentang ini langgung pak, nanam apa, nanam kentang ini teman-teman, bersama ibu isi menurut gambar nih iya, maka nggak kenapa? kenapa? teman-teman teman-teman ini pintar keranjang pintar keranjang kita ambilkan ya ini sekitar 15 keranjang udah, 15 keranjang jasih seperti itu nanam ya teman-teman ya yang udah, apa dilobangi seperti ini pakai pluk plastik ya, jadi yang berlopang terus, yang lopang itu di jocok seperti mas itu kita lihat dulu mas yang jocok seperti itu jocok aja, jocok itu nanti dimasukin ke bibit yang dimasukin ke lubang-lubang itu bibitnya teman-teman siap mas tak ijin bentuk gambar mas gitu jocok 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 seperti itu teman-teman baru nanti dimasukin ke bibitnya kentang itu masukin ke dalam, terus ditutup pakai tanah anginnya cukup kencang ya anginnya cukup kencang ya ini kebuk petani sawungnya tuh tempat menaruh alat kepertanian mungkin ya ini ya rumah armatani dan baiklah teman-teman sekian dulu video vlog kali ini di Duku Gunung Alang Desa Gelang, Kecamatan Bladu Kabupaten Batang, Jawa Tengah terima kasih juga sudah bantu like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax